Intro Kaluran Kanikoro, Kapanewon, Sabtosari, Kabupaten Gunung Kidul ternyata mempunyai potensi wisata yang luar biasa banyaknya Terdapat 16 buah pantai di kaluran ini Di antaranya, yang sudah tergarap oleh pemerintah kaluran Kanikoro baru sebanyak 4 pantai yakni Pantai Nguyahan, Ngobaran, Merinian, dan Bidodaran Untuk pengembangan potensi wisata di kaluran Kanikoro ini di setiap destinasi wisata terdapat 1 kelompok sadar wisata atau bodar wis Untuk pengembangan potensi wisata di kaluran Kanikoro ini di setiap destinasi wisata terdapat 1 kelompok sadar wisata atau bodar wis yang dimana setiap hari Jumat pagi dalam sepakannya anggota keempat bodar wis ini diadakan koordinasi sekaligus bersih pantai dengan jumlah sekirat 10 anggota di tiap bodar wisnya mempunyai kewajiban untuk menyediakan pelayanan wisata yang ramah di masing-masing destinasi wisata itu masuk panjang sehari sampai pantai yang berada di Pantai Sari itu berada di sekitar 16 titik pantai tapi yang sudah aktif baru ada 4 titik pantai yang lainnya masih dalam tahapan kita buka jalan untuk menuju ases jalan terus kita berada di pantai-pantai Mujahan, ada Mubarak, ada Nadabayang, ada Ngerenean, ada di Torodan, ada di Gurpeso, Pantai Ngerawah, Pantai Nidotaren, Pantai Goyo, Kayu Harum, Palang Raco, Ulupun, terus Sunen, terus ada Wagah, dan yang satunya di Gurpeso, pengembangannya sedikit demi sedikit ya sebagian ini ada hanya masih tanggap darurat Covid itu ya sudah lumayan pemulihannya sudah berjalan dengan normal tapi belum kondisi seperti hari-hari yang sebelumnya Bodar wis di setiap Jumat pagi ada pertemuan sambil bersih-bersih seperti tiap pantai itu ada kurang lebihnya satu kelompok Bodar wis itu ada kurang lebih tujuh puluhan pedagang lalu yang lebih banyak itu fotografer yang letak di pantai Ngobaran itu sekitar hampir 80-an selama diterapkannya new normal saat bencana nasional non-alam Covid-19 di keempat destinasi wisata Kalorahan Kanegoro ini jumlah kunjungan wisatawan tidak berdampak terlalu banyak agar tetapi untuk wisatawan yang sejen di sekitaran destinasi wisata keempat pantai ini sangat anslok dan sangat berpengaruh bagi perputaran perekonomian warga di keempat destinasi wisata di Kalorahan Kanegoro ini kalau untuk wisatawan itu memang agak menurun jelas menurun walaupun itu tidak menurun tapi kan untuk penghasilannya ya menurun soalnya kan untuk saat ini setelah Covid itu pengunjung itu kan kalau masalah jajan itu kan masih kemungkinan besar kan masih agak takut mungkin itu sedangkan disini kan berani buka itu kan semampu kita protokol kesehatan kan itu saya terapkan jadi agak-agak turun kalau masa penghasilan turun itu turunnya sekitar 60 paling enggak 60 60% untuk penghasilannya ya kalau warga sini harapannya ke depannya mudah-mudahan Covid ini biar cepat hilang gitu jadi kondisinya normal normal lagi kan gitu kondisinya stabil sebelum mulai ke uji coba pantai kami memang tutup jadi sebelum sebulan sebelum adanya Covid itu memang sudah sepi terus bertambah lagi di saat Covid ini tiga bulan kami off bener-bener close pantai tidak ada pengunjung sama sekali dan setelah kita simulasi kita masuk ke uji coba pembukaan destinasi wisata kami di Pantai Ngoyahan Pemobaran juga merenekan kami uji coba pertama masuk di tanggal 11 bulan Juli kemarin berakhir 31 Juli terus diperpanjang kembali sampai satu bulan berakhir hingga Agustus ini pengunjung di Pantai Ngoyahan tidak begitu istilahnya bergerombol tidak begitu beludak tapi tetap tertib dengan menerapkan protokol kesehatan seperti terutamanya masker dan cuci tangan yang sudah ada kami sediakan tempatnya meskipun cuma manual mohon maaf tapi sebagai perlengkapan menuju new normal dan terima kasih untuk sampai hari ini mulai pertama kita masuk ke new normal dan pengunjung kami tetap tertib datang pergi datang pergi tidak sampai beludak seperti di pantai-pantai lainnya Imawan Umat Arif dan Anas Norsifah mengabarkan dari Kapanewon Sabtu Sari Kabupaten Genugitul untuk Genugitul TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!